Halo Sobat Bakuhantam, F-16 milik Angkatan Udara Venezuela membuktikan bahwa F-16 mereka benar-benar bisa buat tempur, bukan cuma buat para de-para de-halo de, eh maaf. Beritanya insiden baru menyusul pelanggaran hidayah udara negaranya pada tanggal 1 Mei kemarin. Dua pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dari penerbangan militer Bolivarian menembak jatuh dua pesawat musuh di kota Madia Pedro Camejo, negara bagian Apure. Pesawat-pesawat ini dinonaktifkan secara diam-diam karena memasuki wilayah udara Venezuela dan beroperasi tanpa kode identifikasi, terbang di ketinggian rendah, dan dengan transponder dimatikan. Gila, ini pesawat ilegal nggak dielus-elus lagi, bisa langsung ditempeleng pakai mesin gun, ya kan? Menurut informasi yang diberikan oleh Komando Operasi Strategi Sangkatan Bersenjata Nasional Bolivarian atau FANB, kedua pesawat ini memasuki wilayah Venezuela pada waktu yang berbeda dengan rute yang berbeda dalam upaya untuk mengelabui atau menipu serta menyamarkan gerakan dan niat atau misi mereka. Setelah pesawat yang masuk secara ilegal terdeteksi oleh radar, sistem ruang angkasa terintegrasi, penerbangan, militer Bolivarian pun tak mau dianggap hanya telah ngap longo. Mereka menerbangkan jet tempur F-16 dan dengan segera melumpuhkan dan menghancurkan kedua pesawat ilegal tersebut. Jatuhnya kedua pesawat ini didasarkan pada anggapan bahwa pesawat ini sepertinya digunakan untuk kegiatan terlarang oleh para-para kartel-kartel dan juga perdagangan senjata oleh kelompok penjahat di sana. Komando Operasional Strategis FANB Venezuela ini membagikan cuplikan yang menunjukkan ada dua kolom asap dan terbangnya salah satu F-16 Fighting Falcon yang telah melaksanakan misi tersebut. Rincian resmi tidak diberikan tentang bagaimana kedua pesawat musuh ini dilumpuhkan namun diperkirakan oleh beberapa pengamat. Pesawat ini ditembak jatuh dengan tembakan meriam M61-A1 20mm F-16. Perlu dicatat bahwa ini bukanlah insiden pertama kalinya. Pada akhir Maret tahun ini, sebuah pesawat tempur F-16 dari Dragon Groups juga menembak jatuh sebuah pesawat. Setelah empat dekade bertugas F-16 Fighting Falcon, milik Venezuela ini adalah salah satu aset utama bagi angkatan darat mereka. Meskipun kemampuan pengoperasian jat tempur asal Amerika ini tidak luar biasa, namun kita tidak boleh mengabaikan bahwa Republik Bolivarian Venezuela telah berhasil melewati veto yang diperlakukan oleh WASAM. Sehingga memungkinkan untuk mempertahankan 24 unit F-16 yang dikirimkan mulai tahun 2017 ini. Jadi Venezuela ini tidak takut embargo-embargo, tembak-tembak saja lah ya kan katanya. Biasanya kalau nembak-nembak gini, pabrik F-16 langsung embargo-embargo dengan Bapak komen pes ke Tel Aviv. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah. Terima kasih telah menonton!